Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya baru saja membeli sebuah controller yang mirip sekali dengan DualSense Dengan harga hanya 200 ribu rupiah saja Dan seperti apakah isinya langsung saja kita mulai unboxing sama-sama Sebelum kita unboxing, terlebih dahulu kita akan cek detail bagian terluar dusnya Jadi bagian depannya itu seperti ini ya Untuk merknya adalah PlayX Lalu di sini ada foto dari controllernya itu sendiri Ada siluet logo khas dari PlayStation Dan bagian bawahnya wireless controller 4P4 Di sini ada novel, stable, comfortable, dan professional Lalu kita akan cek bagian samping kanannya Modelnya adalah RS5 Kita akan cek bagian samping kirinya Compatible with PS4 dan PS5 Lalu kita akan cek bagian samping bawahnya Polos, biru begini saja ya Lalu kita akan cek bagian belakangnya Oke, di sini ada foto dari controllernya Brandnya PlayX Dan di sini ada fitur-fiturnya Double Vibration Adaptive Trigger Wow, ada Adaptive Triggernya ya Nanti kita akan coba dan tes Charging Station Bluetooth Speaker Dan Touchpad Lalu di sini ada tulisan kecil Bahasa Inggris Dan juga bahasa Jepang Dan di sini ada spesifikasi singkatnya ya Untuk kapasitas batterynya 800 mAh Dan bisa dipakai hingga 10 jam Bluetoothnya 4.2 Lalu kita akan cek bagian samping atasnya Di sini ada tulisan PlayX begini saja Dan untuk segelnya bulat bening begini saja ya Oke, kita akan cek Untuk lengkapan pertama Di sini kita mendapatkan kabel USB Type-C Kita akan coba buka ya Panjangnya sekitar 1 meter atau 60 sentian ya Dan kualitas kabelnya berbeda jauh ya Dengan yang kabel Type-C Original Dual Sense-nya Oke, selanjutnya di sini kita Dapatkan controllernya itu sendiri Dan di bagian bawahnya Di sini terdapat manual book ya Dan untuk kotaknya sudah kosong Tidak ada apa-apa lagi Dan kita akan cek untuk user manualnya Di sini tersedia dalam 2 bahasa Inggris dan Jepang Seperti ini Dan di sini ada cara-cara Untuk pemakaian dari controller ini Jadi bisa dipakai juga untuk di Handphone dan juga laptop atau PC Oke, dan untuk controllernya Kita akan cek detailnya Kita akan buka Wow Ini benar-benar keren banget ya Untuk desain ini Benar-benar mirip dengan yang original Jadi sekilas sama dari segi warna Dan juga tampilan fisiknya ya Namun apabila kita perhatikan Di sini ada perbedaan Tombolnya Bentuknya rumah Ada tulisan turbo di sini Dan untuk logo Sekitiga, bulat, cross Dan juga kotaknya ini Berbeda ya dengan yang original Lalu untuk lain-lainnya sih Sama Dan untuk controller ini Juga terasa berat ya Hampir sama beratnya dengan yang original Kita akan cek detail Bagian samping kanannya seperti ini Bagian samping kirinya Bagian bawah Wow Ini benar-benar mirip dengan yang original Lalu bagian dasarnya Seperti ini ya Lalu bagian Samping depannya Seperti ini Untuk build quality-nya Dengan harga 200 ribu Saya rasa cukup baik ya Tidak jelek-jelek banget Dan di sini ada port untuk USB type-C-nya Kita akan cek sound ya Untuk suaranya Oke, untuk tombol-tombolnya Ketika ditekan juga terasa Tidaklah Jelek-jelek banget Jadi masih terasa Enak ya Sedikit Empuk Seperti ini Lalu kita akan coba Nyalain Wow Ada indikatornya juga Yang warnanya biru Di bagian sini Dan sekilas sih Untuk controller ini Mirip banget dengan yang original ya Oke, untuk baterainya ini Sudah baterai tanam Dan saya akan mengambil Controller DualSense yang original Oke, ini adalah yang original Kalian bisa melihat Perbedaannya ya Jadi kalau sekilas sih Sama saja Cuma ketika dibandingin Ya seperti ini Wow Ini benar-benar Mirip banget ya Dari segi bentuknya Dan saya rasa Untuk controller ini Ketika kalian pakein Aksesoris seperti Silikon DualSense original Ini bakalan bisa juga Sekarang kita akan langsung Coba controller ini Pada PS5 Oke, dan sekarang Saya akan mencoba Menghubungkan controller DualSense KW ini ya Ke PS5 Disini saya menggunakan Kabel USB Type-C bawaannya ya Pertama Kita akan colokkan ke Controller-nya Lalu kita hubungkan Kabel ini ke Mesin konsol PS5 ya Oke, ini dan sudah terhubung Lalu kita akan Tekan tombol home-nya ya Oke, dan muncul Tanda disini Controller sedang mencharge Dan indikatornya Menyala biru Di bagian sini Lalu kita akan coba Wow Bisa ya ternyata Untuk di PS5 Lalu selanjutnya Kita akan coba Secara wireless Kita akan lepas Bagian kabelnya Wow Jadi berfungsi dengan Baik sejauh ini Dan kita akan copot Untuk kabelnya Terlebih dahulu Selanjutnya kita akan Coba tes Untuk Bermain game ya Kita akan coba Bermain game Ini PS5 Grand Tourismu 7 Oke, kita tunggu Dan ada notifikasi Dan ada notifikasi disini Can use the DualShock 4 for PS5 games Jadi untuk controller ini Terdeteksi sebagai DualShock 4 ya Bukan DualSense untuk PS5 Sehingga untuk memainkan Game-game PS5 ini Bakalan tidak bisa ya Dengan controller KW ini Kita balik ke home Dan kita akan coba Game PS4 Untuk di PS5 Disini Saya akan mencoba game dari Spongebob Kita akan tes Oke Kita tunggu loading game-nya Barang sejauh ini Aman-aman ya Tidak muncul notifikasi Seperti memainkan game PS5 tadi Oke, kita akan coba Masuk ke dalam Game-nya Oke, kita coba Lanjutkan disini Karena bentuknya Controller ini Persis dengan DualSense ya Sehingga untuk Ketika dipakai Digenggam ini Terasa Enak sekali Dan untuk Analognya juga Feelnya mirip-mirip Dengan yang Original ya Wow Berfungsi dan Berjalan dengan baik Untuk game PS4 ya Jadi untuk game PS5 Controller ini Tidaklah Berfungsi Oke, lalu kita akan coba Disini Fitur Turbo Entah ini apa ya Fitur Turbo ini Dan Tidak terjadi Apapun Cuman begini Saja Dan Untuk tombol-tombolnya Juga Terasa Enak Cuman disini Untuk fitur Adaptive Triggernya ini Juga tidak terasa Apa-apa ya Dan tidak Berfungsi Sepertinya Oke Untuk di game PS4 Berjalan dengan normal Dan kita bisa Dan kita bisa cek juga Indikator di bagian bawah sini Bahwa ini terdeteksi Sebagai DualShock 4 Wireless Controller Lalu kita akan coba Lalu kita akan coba Game yang bisa Memunculkan Fitur dari DualSense Seperti speaker Dan juga adaptif Sayangnya sih Untuk fitur Triggernya ini Tidak bisa Dites Oke untuk speakernya Bisa kalian lihat Disini Berfungsi Oke dan sayangnya Tidak bisa Dimainkan Karena Harus memakai DualSense Tidak bisa memakai DS4 Oke begitu Untuk hasil tesnya Oke jadi apa saja Yang kalian dapetin Ketika membeli DualSense KW ini Yang pertama Tentunya kita akan Mendapatkan Dus yang bentuk Dan desainnya itu Seperti ini Lalu kita akan Mendapatkan User manual Dalam bahasa Inggris Dan juga Bahasa Jepang Lalu kita akan Mendapatkan Sebuah kabel USB type C Dan yang terakhir Kita akan mendapatkan DualSense Controller KW-nya Yang bentuk Dan desain ini Sangatlah mirip Dengan yang original Wow ini keren ya Jadi kesimpulannya Untuk controller ini Worth it kalian beli Kenapa? Karena yang pertama Harganya terjangkau Di harga 200 ribuan saja Lalu yang kedua Untuk Boat quality-nya Juga tidak terasa Seperti controller murahan ya Walaupun ada beberapa Bagian yang kurang rapi Seperti Kepresisian Plastik-plastiknya ini Dan juga Beberapa simbol Dan bentuk tombol Yang sedikit berbeda Dengan yang original Lalu Untuk controller ini Juga sudah support Untuk di PS5 Walaupun Kita tidak bisa Memainkan game-game PS5 Dengan controller ini Karena controller ini Di PS5 Terdeteksi Sebagai dual shock 4 Jadi bagi kalian Pengguna PS4 Yang ingin Tampil dan terlihat keren Kalian bisa memakai Controller DualSense KW ini Di PS4 kalian Karena untuk dual sense Yang original itu Tidaklah support Untuk di PS4 Lalu untuk fitur-fitur Dari controller ini Ada beberapa yang Tidak bisa saya coba Seperti adaptive trigger Lalu juga getarnya Dan yang bisa berfungsi Hanya speaker Karena memang Untuk controller ini Tidak bisa Memainkan game-game PS5 Yang support Fitur-fitur Seperti adaptive trigger Dan juga getarnya Lalu untuk fitur lain Seperti turbo ini Juga saya tidak tahu Fungsinya apa Ketika saya tekan tadi Dalam game Juga tidak berfungsi Apa-apa ya Lalu untuk Headset jacknya ini Juga berfungsi dengan baik Ketika saya coba Dan kerennya lagi Untuk dari controller ini Bisa kalian pakai Di PC Android Dan juga tablet Oke jadi gitu aja Untuk video kali ini Semoga informasi ini Bermanfaat Jangan lupa like Dan subscribe channel ini Berkritik dan saran Membangun di kolom komentar Terima kasih telah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton